Di episode sebelumnya Untuk Transjakarta, perbanyak armada 10H Karena itu macet banget dan dikit 10H itu periuk blok M Perbanyak armada KRL Karena kita tadi naik ke sini Kita kan di sini naik KRL kejepit di pintu Iya kejepit, sampai jagoannya kejepit Auff Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi Yang kita terima tiap hari Kita semakin tahu banyak hal Tapi Apakah kita semakin tahu tentang Indonesia Saya Host kalian Jovel Nelopes Dan inilah TWK Tes wawasan Kebangsaan Episode kali ini Seru nih Karena ada dua universitas baru Ada Di sebelah kiri saya Jauh nih Jauh Dari Aceh Universitas Siakwala USK Dan juga ada Dari Malang Universitas Brawijaya Kita kenalan sama yang jauh dulu lah Wahyu Sama siapa aja nih hari ini Oke baik Kak Jo Jadi wawin hari ini Ada Yanma Mungkin kenalan dulu bang Ya kenalkan nama aku Yanma Aku dari Fakultas Hukum Kak Jo Oke Kenalkan Kak Jo Nama aku Yuda Dari Ilmu Keperawatan Universitas Siakwala Nah untuk aku Aku dari Fakultas Keguruan Tepatnya di Prodi Jurusan PPKN Fakultas keguruan Yes Prodi nya PPKN PPKN Waduh Jago nih kayaknya gini Pendidikan Pancasila Dan keluarga negaraan Calon guru Ngeri Ngeri Keren Keren Kalian bertiga Orang Aceh Atau dari Tempat lain Engga Kak Jo Untuk aku asli Aceh sih Kalo aku dari Sematara Utara Kak Jo Oke Kalo aku campur Kak Jo Aceh Sunda Aceh Sunda Aceh Sunda Umbrawa ada Niko dan ada siapa aja nih? Oke aku Niko dari Matematika. Oke aku Kezia dari Kedokteran Hewan. Aku Adeline dari Teknik Kimia. Ini tim tersains yang ada di TWK. Keren, keren, keren. Niko Matematika? Iya. Oke kalian semester berapa ini? 8. Oh udah mau? Kalau dapet beasiswanya ya gak usah dapet apa-apaan dong. Kalau Kezia? Semester 4. 4? Adeline? Semester 6. Semester 6. Lah kalian bertemunya gimana nih? Beda semester, beda fakultas. Kita satu gereja kebetulan di Malang. Oh bener. Ternyata agama. Agama menyatukan mereka, keren. Kali ini gue gak bakal lupa. Di TWK season 3 ini kita ada tim kreatif kita Angel. Halo. Dan juga di sampingnya ada juara 2 TWK season 1, ada komedian, ada konsultan politik, dan juga rakyat yang baik, Aldo. Oke mungkin tiap tim ada Yael-Yael? Ada? Udah siapin Yael-Yael? Tolong. Siapa yang mau mulai duluan? Unbrau silahkan. Universitas Brawijaya, dari Malang jadi pemenang. Simpel. Simpel. Dari Malang jadi pemenang. Simpel. Syah, Kuala, WSK silahkan. WSK. Bertenang, Berselow, Bermakasih. WSK bisa, bisa, bisa. Lompak, lompak. Yang pertama tadi apa? Bertenang. Ber? Bertenang. Apa itu? Bertenang. Oke. Yang kedua? Berselow. Yang ketiga? Bermakasih. Apa itu? Yang memuaskan. Ya. Oke. Di TWK Season 3 ini juga ada yang berbeda. Jadi, pemenangnya itu akan mendapatkan beasiswa dari Scarlet. Tentunya sebelum kita mulai babak pertama, kita akan menentukan siapa yang melaluan dengan permainan tradisional. Yang akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Langsung aja kita tunjukkan roda keberuntungannya. Kita putar. Lempar pantun. Udah ada stok pantun mungkin? Udah. Pasti bisa improvisasi mereka. Unbrau sepertinya tidak ada stok pantun. Karena Unbrau terlihat panik mungkin kita bisa langsung suruh Unbrau duluan kalian. Atau mau dengerin dari USK dulu? Boleh. Oke, USK dulu silahkan pantun kalian. Oke. Pergi ke pasar sama si Raya. Cakup. Pulangnya memuli nangkah. Cakup. Hei anak Brayu Jaya. Emang siap lawan USK? Yeay. Mau aku bantu? Mau deh. Aku kita kasih sampiran kali ya. Iya. Oke. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakup. Di Jakarta ikut TWK. Cakup. Siakwala. Siakwala. Iya. Jelas-jelas karena mereka 75% dibantu. Iya. Jadi pemenangnya adalah Siakwala ya. Oke. Siakwala silahkan kalian mau pilih jalan duluan atau dilempar ke Brawijaya. Ya baik Kak Jo. Karena kami sebagai warga negara yang baik, kami mempercelahkan tim Unbrau duluan. Yeay. Siap. Ada cewe juga kan Kak Jo? Iya. Ladies first. Oh ladies first. Ini pertama kali dilempar gak sih? Pertama kali. Ini dari pertama kali dilempar. Langsung aja kita mulai babak pertama TWK. Babak Waktu Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan, akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Unbrau, silakan satu provinsi. Bali. Bali, Kak Jo. Pertanyaan untuk Bali adalah, Keunikan tari kecak dari Bali berasal dari ritual Sang Hyang yang artinya penarinya A kesurupan, B harus bersuara bagus, C tidak tidur semalaman, D hanya makan minum yang berwarna putih sehari sebelumnya. Yang D hanya makan minum yang berwarna putih sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Kenapa gitu? Ya karena kalau di Jawa juga ada yang namanya puasa mutih, kayak gitu juga. Kayak berwarna putih gitu. Coba kita cek, apakah D dilempar USK? Kita apa, jawab A kesurupan. Serius? Iya, karena kan gak sadar ya mungkin ya. Coba kita cek, ah kesurupan. USK silakan satu provinsi. DKI Jakarta. Lagi di DKI ya? Yes. Langsung aja. Kenapa pertanyaannya dikasih ke Universitas Siakwala ya? Oke. Klub H, yang menjadi klub terbesar di Asia, berada di kota Jakarta, khususnya di daerah A Senopati, B SCBD, C BSD, D Menteng. Ini kalau mereka benar, status ke mahasiswaan mereka dipertanyakan. Waduh. Oke, 10 titik lagi. Oke Kak Jo, kami pilih A, Senopati. Senopati. Oke. Jujur, saya tinggal di daerah DKI Jakarta, saya juga belum perang sini. Ini klub baru ya. Jadi saya juga nggak tahu ini ada di mana. Tapi saya pernah dengar tentang klub ini. Coba kita cek, apakah A di Senopati? Bun Braw. D, Menteng. H Club di Menteng. Coba kita cek. Jawabannya adalah Angel. Ada di SCBD Jakarta Selatan. Oke, Bun Braw silakan satu provinsi. Kalimatan Barat. Oke. Pertanyaan untuk Kalbar adalah, Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Mengalir dari Pegunungan Muler sampai Selat. A. Mahakam. B. Gaspar. C. Karimata. D. Malak. Karimata? Karimata itu Selat antara mana dan mana? Kalimantan sama Sumatra. Coba kita cek, apakah benar? A. USK. Satu provinsi. Kami dari USK mau pulang ke kampung. Aceh. Oke, pertanyaan dari Aceh adalah, harus dibacakan atau nggak nih? Oke, gunung tertinggi di Aceh yang juga adalah gunung dengan jalur pendakian terpanjang se-Asia Tenggara. Ini menarik banget. Adalah gunung. A. Selawah. B. Loser. C. Kerinci. D. Merapi. B. B gak? Loser. Loser. Kita cek. B. Yes. Pendakian terpanjang se-Asia Tenggara. Ada infonya nggak tuh? Ada informasi gunung Loser ini mempunyai jalur pendakian terpanjang se-Asia Tenggara dengan jarak sejauh lebih dari 100 km. Wow. 100 km? Oke. Unbrau, silahkan satu provinsi. Kalimantan Timur. Dia bermain daerah Kalimantan. Strategi. Pertanyaan untuk Kalimantan Timur adalah Desa Muara Nggelam adalah desa unik yang terdapat di Kalimantan Timur. Keunikan dari desa ini, dia berada di atas A. Air. B. Lumpur. C. Awan. D. Pohon. Awan, Kak. Awan? Iya. Oke, coba kita cek apakah awan? Oke. USK? Air. Air. Desa di atas air. Ngapung ini desa. Iya. Coba kita cek. Namanya Muara Nggelam. Ya, karena kalau tenggelam di bawah air kan. Makanya T nya di langin ya. Makanya Nggelam. Makanya masih Nggelam. Tapi hampir. Ini apa satu huruf lagi? Satu huruf lagi dia baru tenggelam kan? Satu huruf lagi. Bener. Makanya dia masih di atas. Ini yang bikin jenius nih. Jenius. USK silahkan satu provinsi. Oke. Kita mau main-main ke Sumatera Utara. Ke provinsinya Yanma. Iya. Pertanyaannya adalah. JK Saragih. Yang berasal dari Sumatera Utara. Adalah seorang. A. Pemain bola tim U22 SEA Games 2023. B. Atlet MMA pertama Indonesia yang menembus UFC. C. Weightlifter Olimpiade. Atau D. Atlet Pencak Silat. B. B. Atlet MMA. Cepet banget jawabnya. Yakin. Kalau dia tau? Tau dia? Tau. Famous dia kan? Famous kak. JK Saragih. Oke kita cek. Tadi kalian B. Apakah B? Yes. Unbrau silahkan untuk mengejar poin kedua kalian. Tapi ini Bengkulu. Oh. Ada yang dari Bengkulu. Gak ada. Ini taktik apa nih guys? Ini taktik coba. Ini taktik apa nih? Coba lempar-lepar aja dulu. Iya. Kita cek. Bengkulu. Pulau Mega. Merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Di Laut Lepas Samudera Hindia. Yang berbatasan langsung dengan negara. A. Singapura. B. Malaysia. C. Filipina. D. India. India kak Jo. India jauh banget loh. Karena kan Samudera Hindia itu sebelah kiri. Sebelah dunia barat. Coba kita lihat dengan teori itu apakah dia benar? Sekarang berarti terakhir. Iya kan? Karena tadi Jakarta salah. Berarti terakhir. Siakwala USK silahkan. Satu provinsi. Kita mau ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Pertanyaan untuk Sumsel adalah. Teluk ukan adalah salah satu hidangan unik dari Sumatera Selatan. Hidangan ini berupa telur yang dilubangi. Lalu diisi dengan. A. Suwiran ayam. B. Bumbu. C. Sambal. D. Suwiran ikan. Kami. Suwiran ikan. D. Suwiran ikan. D. Kita cek. Dilempar ke Unbrau. 8 detik lagi. Suwiran ayam. Suwiran ayam. Suwiran ayam. Ya. Jadi telur. Oke. Angel boleh nih apa nih? Teluk ukan. Diisi dengan bumbu khasnya si teluk ukan. Yaitu. Yang berisi kapur sirih. Jus daun pandan dan garam. Kayaknya mereka ketipu ini deh. Ketipu fotonya deh. Itu gambarnya kenapa ada kayak. Di plak gitu ada. Itu tuh kayaknya. Ditutup ya. Supaya ditutup. Bumbunya gak keluar. Bumbunya gak keluar. Benar. Oh. Kalian ketipu gambar kan? Iya. Kalian kira tuh suwiran. Terus di. Dijadikan apa tuh padat. Terus di. Masukin. Masukin ya. Di akhir. Babak pertama. Skornya adalah. Empat. Untuk USK. Dan dua. Untuk Unbrau. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK. Di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK. Waktu Indonesia tahu. Waktu Indonesia tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai dua poin. Terdapat tiga tipe soal pada babak ini. Yaitu tunggal, majemut, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih dua provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah siap? Siap. USK, silahkan pilih dua provinsi. Kalimantan Utara, Kak. Kalimantan Utara dan? Papua. Brawijaya, dua provinsi. Banten, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, merek susu yang berasal dari dalam negeri adalah A. Greenfields, B. Oke. Matin. Greenfields? Coba kita cek. Apakah Greenfields? Oke, silahkan pilih dua provinsi karena kalian yang terakhir benar dan skornya simbang. Berarti Brawijaya, dua provinsi. Kalimantan Tengah sama Jawa Timur. Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Kalau USK? Kak Jambi sama Riau. Riau. Jambi dan Riau. Oke. Pertanyaannya adalah, Raden Saleh merupakan salah satu maestro seni lukis yang berasal dari Indonesia dan menjadi inspirasi. Matiin soalnya. Penangkapan pangeran di Ponegoro. Yang D. D. Gue juga gak tau soalnya apa loh. Baru lagi baca. Baru baca. Yakin? Yakin. Apapun itu ya. Coba kita baca dulu. Raden Saleh merupakan salah satu maestro seni lukis yang berasal dari Indonesia dan menjadi inspirasi dari film Mencuri Raden Saleh. Karya Angga Duima Sasongko. Pada film tersebut, lukisan terkenal yang dicuri adalah. A. Mencuri Raden Saleh. B. Penyambutan pangeran di Ponegoro. C. Penculikan pangeran di Ponegoro. D. Penangkapan pangeran di Ponegoro. Apakah D. D. Berarti masih kalian yang pilih 2 provinsi terlebih dahulu? Silahkan. D. Lampung dan D. Lampung dan Jogja. Kalian? Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Kepri Sumbar. Sekali lagi, untuk orang-orang yang sangat ngefans dengan Pulau Mentawai. Mohon maaf, itu Pulau Mentawainya salah di map kita. Nanti kita akan usahakan untuk dibenerin. Terima kasih semuanya. Pulau Mentawai itu gak sebesar itu. Udah siap? Siap. Bersifat manjemuk sekarang. Jadi bakal ada 2 pertanyaan. Kalau kalian pencet belnya dapet soal pertama. Kalau bener soal kedua gak usah pencet bel lagi. Udah punya kalian ya. Kalau salah dilempar. Langsung aja. Siap-siap. Pertanyaannya adalah. Puskesmas adalah singkatan dari. Langsung dijawab PPK. Kesehatan Masyarakat. Pusat. Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Oke. Berarti otomatis pertanyaan kedua punya kalian. Pertanyaan keduanya adalah. Puskes 1. Adalah singkatan dari. Pusat Kesehatan Hewan. Gak tau sih. Gak tau. Gak tau. Tapi Kezia gini. Kalau mereka salah kan. Kezia gak boleh omong mereka bener salah. Kalau salah kan dilempar mereka kan. Betul. Jadi Kezia jangan jawab apapun dulu. Pusat Kesehatan Hewan. Hewan. Ada ya? Ada ya. Kan kami lawannya ke Puskes Mas dan Puskes One. Kan perawatan. Oh iya. Perawatan. Bener. Bener. Coba kita cek. Apakah benar jawaban dia. Kezia tepuk tangannya paling kenceng. Bener kan ada Puskes One. Bener. 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 Pernah apa? Magang atau apa gitu disana? Jadi kalau di Malang khususnya karena saya di UB. Kalau misalnya idul ada gitu. Biasanya Puskes One emang survei-survey gitu. Emang mantau juga. Selain itu emang ya buat suntik kawin juga bisa. Oke. Sekarang kedudukannya enam sama. Yang terakhir bener adalah kalian. Berarti silahkan pilih dua provinsi terlebih dahulu. Daerah. Istimewa Yogyakarta. Jogja. Kalimantan Selatan. Oke. Jogja Kalsal. Unbrau. Jawa Tengah. Sulawesi Utara. Jawa Tengah. Sulawesi Utara. Pertanyaannya adalah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan Indonesia. Oke matiin pertanyaannya. Orde Baru. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Mahkamah Konstitusi didirikan pada masa kapan? Jawabannya Orde Baru ya? Iya. Coba kita cek jawabannya. Dilempar berarti ke Unbrau. Reformasi. Reformasi. Mereka udah jawab reformasi. Reformasi itu kapan sih? Jamannya. 1998. Iya setelah turunnya Soeharto. Setelah turunnya Soeharto? Iya. Itu reformasi? Iya. Mahkamah Konstitusi dibuat sebagai lembaga peradilan di Indonesia. Iya. Sebelumnya nggak ada lembaga peradilan? Ada MA, MK. Tapi bukan MK. Coba kita cek jawaban mereka. Cek. Wah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam trias politika, MK termasuk dalam kekuasaan? Yudikatif. Oh kalian udah tau jawabannya? Iya. Yang belum tentu benar? Iya. Nah menurut kalian itu jawabannya kan? Iya. Menurut kalian itu jawabannya? Kita cek. Kita cek. Apakah yudikatif? Trias politika adalah suatu sistem kekuasaan pemerintahan negara yang dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembagiannya menjadi pertama lembaga konstitutif, yang kedua lembaga eksekutif, tiga lembaga legislatif, keempat lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, yang terakhir yakni lembaga moneter. Berarti skornya sekarang adalah seharusnya 86 ya? Iya. 8 untuk Unbrau, wow Jawa tuh udah memerah banget itu. Nah tapi kalian memiliki keuntungan disini karena kalian yang bener, jadi kalian pilih lagi dua provinsi. Jogja sama... DIY sama Gorontalo? Iya. DIY dan Gorontalo ya? Iya. Kalian pilih? Kalimantan Utara sama Kalimantan Selatan. Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Pertanyaan berikutnya adalah temukan misinformasi. Oke. Akan ada tiga pernyataan, salah satu dari tiga pernyataan ini merupakan misinformasi. Ingat kalau kalian pencet kecepetan akan mati layarnya. Iya. Pertanyaan misinformasinya adalah destinasi super prioritas, itulah topiknya. Satu, berangkat dari keindahan alam di Indonesia yang beragam bukan hanya Bali saja. Tiga. Pernyataan kedua, destinasi super prioritas dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk berfokus pada destinasi wisata pantai yang ada di Indonesia. Tiga. Tiga. Terdapat. USK silahkan. Pernyataan dua, Kak. Karena super prioritas itu ada juga di Danau Toba. Tadi pernyataan dua, Pak. Tadi pernyataan dua, Pak. Pernyataan kedua itu bukan hanya di pantai saja, Pak. Tadi. Ada Likupang, Sulawesi Utara. Ada Magelang, Jawa Tengah. Ada Labuan Bajo, NTT. Ada Mandalika, NTB. Dan terakhir ada Danau Toba, Sumatera Utara. Bener banget. Berarti skornya seharusnya seimbang lagi nih. Coba kita cek. Kita lihat Sikon sekarang, lapan sama. Kalimantan masih bisa diperbutkan walaupun tim putih lebih unggul ya. USK lebih unggul kan? Punya tiga di situ. Dua punya merah. Jawa jelas-jelas sangat merah di sini. Dan politik Indonesia. Kalau sisanya masih boleh up for grabs ya. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK. WAKTU INDONESIA TANGKAS! WAKTU INDONESIA TANGKAS! Tebak gambar. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik. Jika salah menebak, peserta akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zig-zag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya. Yang akan mendapatkan 3 poin. Oke, teman-teman boleh minta tolong ambil papan di bawah meja kalian. Masing-masing tulis dulu 3 provinsi di situ. 3 provinsi yang kalian inginkan. Jangan dilihat oleh lawan ya, jangan tulis kayak gitu. Tunjukin ke kamera kalian masing-masing. Musuh jangan lihat. Lawan, sorry. Boleh dilepas. Udah? Oke, silahkan dihapus pilihannya. Sekarang kita akan main game tebak gambar. Kita mulai. 8 sama, oke bentar. 8 sama. Berarti yang mulai adalah yang terakhir benar. Siapa yang terakhir benar? WSK. WSK. Langsung aja kita main. Tebak gambar. Itu Keanu. Keanu. Sayuti Melik. Sayuti Melik. Kita hold dulu gamenya. Ini adalah General Sudirman. Wow. Oke, ini General Sudirman ya. Berarti mohon maaf Niko, boleh mundur dulu. Oke. Wow. Berikutnya berarti Dian Ma. Dian Ma. Kita lanjutkan tebak gambar. Muhammad Ali. Coba kalau bisa tebak lagi siapa? Chris John. Oh, Chris John. Benar. Yan Ma, thank you. Boleh mundur ya. Sekarang berarti ke Kezia. Kita lanjutkan tebak gambar. Anang Hermansyah. Chef Juna. Chris Dayanti. Adeline. Dia menjawab Chris Dayanti ketika fotonya adalah? Fina Panduinata. Fina Panduinata. Terima kasih Adeline, boleh mundur dulu. Sudah. Oke. Kezia harus carry timnya sendirian. Oke. Gambar berikutnya. Bintang Emon. Ivan Gunawan. Boy William. Carini. Sujiwotejo. Maya Estianti. Sakrakan. 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 Salah. Judika. Oh Judika. Judika. Sekarang di Kezia ya. Stella Dara. Nama dia sebenarnya Kezia Aletea. Pacar kakak. Benar. Mirip Shila Dara. Iya. Coba deh cari Stella Dara. Yang langsung aja. Ayo, ayo. Mirip. Coba kita cari ya. Coba. Coba. Agak jauh sih Shila Dara sama Kezia. Kamu nama kamu juga Kezia lho? Iya. Oke, tim Unbrau dan Siah Kuala silahkan masuk. Pemenangnya adalah Siah Kuala. Siah Kuala. Siah Kuala itu tadi pilih apa aja Angel? Untuk Siah Kuala USK, USK pilih DIY, Bengkulu dan NTT. Untuk Unbrau tadi pilih DKI, DIY dan Maluku. Yang menangkan USK. Cuma USK disini nulis Bengkulu tapi enggak kasih tau mau mempertaruhkan provinsi apa. Jadi untuk Bengkulu kita anulir. Berarti mereka cuma dapat dua. Dua. Mereka dapat apa? DIY dan NTT. Oke, dua poin untuk USK. Oke, langsung aja kita ke permainan berikutnya adalah tebak kata. Waktu Indonesia tangkas. Tebak kata. Pada pertandingan kali ini akan ada tiga kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Masing-masing kata bernilai satu poin. Tiap tim harus memilih satu provinsi sebelum kata ditampilkan pada layar. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus, peserta harus menerima konsekuensi. Jika menjawab dengan salah, provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan. Kalian tulis dulu provinsi pertama yang mau kalian miliki. Jangan katakan lawan ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tunjukkan ke kamera. Oke, kata pertama adalah sangat jengkel, marah dalam hati, sangat suka, cinta, bercampur jengkel. Jengkel-jengkel cinta. Oke, sudah diangkat. Kalian sudah diangkat. Silahkan diputar gemas. Gemas atau gemes tuh? Gemas. Gemas. Coba kita cek apa jawabannya. Gemas. Tadi, USK mau apa? Papua. Dia dapat. Unbrau mau apa? Mau DIY mempertaruhkan sulut. Berarti dia dapat Jogja. Wow. Oke, coba kita lihat mapnya. Kalian berarti berkurang satu, karena Jogja diambil mereka. Oke, siap untuk kata kedua. Sebelum itu tulis dulu apa yang kalian mau nih. Satu provinsi aja yang ditulis ya. Satu provinsi. Tunggu. Aba-aba dari tim. Udah? Oke. Hapus. Siap? Siap. Kata keduanya adalah dunia jagad atau benua. Ingat, sebelum berakhir angkat ya papannya. Dunia jagad atau benua. Oke, mereka sudah angkat. Silahkan ditunjukkan kamera depan kalian. Dunia jagad atau benua. Kita cek jawabannya. Dunia jagad benua. Buana. Kalau ada yang mempertaruhkan sesuatu, hilang nih provinsi aja di sini. Kita coba cek. Untuk USK mau mengambil NTB. Untuk Unbrau mau mengambil DKI. DKI itu warnanya hitam. Jadi kalau salah. DKI sekarang punya USK. USK. Coba kita cek. Mapnya gimana sekarang? Sebelah sembilan. Silahkan tulis provinsi berikutnya. Ini yang terakhir. Tolong dipikirkan taktiknya dengan matang. Tiga. Dua. Satu. Tunjukkan. Kedua-duanya masih ada kesempatan menang. Secara matematika masih ada kedua-duanya kesempatan menang. Oke. Langsung aja kita keluarin kata ketiga. Ditebak kata. Kotor. Mengandung penuh dengan. Siap-siap angkat papan. Angkat papan. Angkat papan sekarang. Angkat papan. Oke. Gak boleh menulis. Tidak boleh menulis lagi. Oke. Coba kita lihat aja dulu kata-katanya. Puterin. Ini sama sekali gak ada apa-apaan ya. Dua-duanya salah ya. Salah. Dua-duanya salah. Coba mereka pertarukan apa? USK mau Sultra. Itu masih bebaskan? Ya. Unbrau mau DKI-nya. Jelas. USK. Dan mengorbankan Sulut. Dia gak dapet, Sulutnya hilang. Yang berarti. Pemenang dari pertandingan. Antara Unbrau dan. Siakwala. Adalah. Siakwala. Selamat guys. Kalian selangkah lebih dekat. Menuju beasiswa dari Scarlett. Amin. Oke. Selamat loh. Sampai ketemu ya di babak berikutnya. Aduh. Unbrau. Terima kasih banyak. Sudah ikut main. Temen-temen scienceku. Guys gue kuliah fisikal. Tapi kita tepuk tangi dong untuk temen-temen kita. Unbrau begin. Game Unbrau. Kalian ada pesen-pesen untuk tim yang masih tersisa di TWK atau enggak temen-temen kalian dirumah? Untuk Unbrau apapun. Enggak ada sih. Cuma selamat Batu SK. Terima kasih. Kita doain yang terbaik buat kalian. Terima kasih. Lupa depan dulu sih kali ini sekarang. Oh. Temen-temen. Jalan-jalan ke Siakwala. Cakup. Jangan lupa unjuk gigi. Cakup. Gak apa-apa kita kalah. Cakup. Kalau menang bagi-bagi. Iya. Biar bagi-bagi. Adalah penutup terbaik. Terima kasih semuanya sudah nonton TWK. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di episode selanjutnya. Berikut yang bukan merupakan tas merek lokal. Adalah. Ah. Matin. Matin. Sarus in kit. Yakin. Cepet banget kalian. Waduh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. 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 Terima kasih.